selamat menikmati saya akan memberi tahu atau memperjelaskan bahwa di komponen-komponen biliar itu ada apa aja sih ya terutama-tama jangan lupa subscribe, like, share, and comment check it out oke untuk pertama-tama di komponen biliar pastinya ya kalau nggak bisa main biliar itu nggak akan mungkin dong kalau kita nggak akan jelasin mejanya ya jadi pertama-tama kita akan jelasin dulu table biliar, meja biliar karena disini area permainan biliar ya yang ke satu di meja biliar saya akan menjelaskan disini apa aja sih nama-namanya ya yang saya pegang ini adalah laken ya namanya laken ya bukan kalau bahasa ininya itu karpet lah ya cuman bahasa di biliar itu laken ya laken kita lakennya menggunakan laken merk andi ya disini yang saya sedang jelaskan disini warnanya itu blue electric ya jadi di masterpiece itu meja biliarnya lakennya memakai andi tapi nggak semua pakai andi sih ya warnanya untuk karena blue electric untuk laken sesudah laken disini kita melamin ya atasnya itu melamin 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 ini biasanya untuk posisi spot untuk main biliar ya jadi disini ada melamin ya sesudah itu disini ada pocket holder ya pocket holder itu lubang yang biasa kalau bola biliar memasukkan ke lubang ya ini pocket holder namanya ya dan mejanya disini kebetulan merknya murray ya murray oke teman-teman ya sport people jadi komponen di meja biliar itu ke satu laken ya kedua pocket holder ketiga sama melamin ya dan untuk yang lainnya nanti saya akan jelaskan ya untuk di bola biliarnya atau di sticknya langsung saja tonton check it out oke tadi di komponen pertama itu table biliar ya dan sekarang selanjutnya di komponen kedua pastinya main biliar itu harus ada stick biliar dong ya dan disini di depan saya sudah ada stick-stick ya stick-stick biliar ya yang pertama-tama yang sering dipakai itu pasti stick player ya stick player ini saya akan menjelaskan disini stick player ya disini yang paling atas ya ada master tip ya ya sesudah master tip ini ada velour ya yang sudah velour pastinya ada sub ya jadi ini bisa dicopotin di subnya ini ya biasa kalau rata-rata kalau mau di kantongin atau tas ya ditasin dicopotin ya sticknya stick player ya oke sesudah stick player ya saya akan selanjutnya untuk menjelaskan stick brick ya kenapa stick brick karena stick brick ini khusus untuk nge brick ya khusus untuk nge brick jadi kalau misalkan nge brick pakai stick player itu pasti jarang awet gitu ya jarang awet jadi untuk nge brick itu khusus ada sticknya stick brick jadi untuk memecahkan bolanya juga keras gitu kalau pakai stick brick dan beda karena disini velournya juga besi kalau stick brick ya tapi ada juga yang kayu oke untuk selanjutnya stick rest stick rest stick rest itu fungsinya untuk alat bantu kalau misalkan posisinya yang waktu itu di channel di konten sebelumnya ya di konten sebelumnya saya udah menjelaskan ya peraturan-peraturan di peraturan fall kalau nggak salah stick rest itu untuk alat bantu jadi kalau misalnya kita jauh ya posisi bolanya bola gaconya jadi kita bisa pakai stick rest ya untuk mempermudah kita mukul gitu mukul bola biliar oke di selanjutnya kita ada stick brick eh di stick brick udah ya tadi ya ini stick jump shoot sorry stick jump shoot itu misalkan bola gaconya kayaknya chiwe ke bola tujuan ya dan untuk eh perjelasannya ada di peraturan fall kalau nggak salah ya atau di konten-konten sebelumnya dan stick jump shoot ini khusus ya untuk bola jump oke jadi ini disini komponen yang kedua adalah stick stick biliar ya tadi yang saya udah jelaskan stick player stick brick stick rest dan stick jump shoot gitu oke untuk selanjutnya check it out untuk di komponen ketiga ya tentunya di permainan biliar itu ya komponen-komponennya pastinya perlu ada bola biliar ya tadi table yang pertama ya sudah dijelaskan oleh saya yang kedua nama-nama stick ya terus yang ketiga ini komponen di biliar itu bola ya tentunya ya disini di depan saya sudah ada triangle 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 ini fungsinya untuk set up atau wrecking bola ya set up atau wrecking bola sebelum kita bermain pastinya kita kan menata dulu bola bola ya oke sesudah triangle disini ada alasnya ya alasnya fungsinya ya untuk memberikan alas sebelum di set up bola ya dan untuk selanjutnya disini ada bola bola ya bola bola dan disini kita bolanya bola marmer ya marmer jadi kinclong ya disini ada bola gaco ya yang saya pegang sesudah itu ada bola nomor 1 warna kuning ya warna kuning ingat-ingat ya super people bola nomor 1 itu warna kuning dan yang kedua nomor 2 itu bola warna blue warna biru ya nomor 2 ya yang selanjutnya bola nomor 3 warna red ya red ya oke selanjutnya nomor 4 warna ungu ya warna ungu kalau di baru-baru ini sih bola 4 itu warnanya pink ya pink boleh di searching ya oke selanjutnya bola nomor 5 warna orange ya dan nomor 6 warna hijau ya bola 7 warna merah ati ya agak kecoklatan ingat super people ya bola warna 7 bola warna 8 nomor 8 itu black warna hitam ya pasti tau dong yang sering main bola 8 dan bola nomor 9 nine ball biasanya rata-rata yang pemain biliar yang main nine ball tau pasti warnanya ya yellow white ya blaster oke selanjutnya 10 biru putih ya warnanya dan bola nomor 11 merah putih ya kayak Indonesia nomor 11 oke selanjutnya 12 ungu putih ya dan 13 orange putih ya dan 14 hijau putih dan bola nomor 15 merah 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 hati putih atau coklat putih ya agak kecoklatan oke diingat-ingat ya super people warnanya nomor bola itu warnanya apa aja oke dan ini yang terakhir saya akan menjelaskan ini cuk ya penulisannya cak ya cuk ini fungsinya untuk rata-rata yang main itu sebelum mukul di cuk dulu kenapa? karena biasanya takutnya cekes ya Seperti di konten kita sebelumnya ada tuh Yang CKS ya Oke disini cuk itu Kita disini pakai Made in USA ya Warna blue ya cuknya ya Beda-beda tergantung Tergantung dari warna laken biasanya Kalau lakennya kita warna red atau merah Cuknya juga pasti merah ya Biar tidak kayak badut ya Kayak bedak atau lain-lain Jadi warnanya sesuai dengan laken Kalau lakennya blue berarti cuknya juga blue Oke gitu Oke Check it out Oke Komponen yang terakhir Jangan lupa dong ya pastinya ya Kita harus ada cover table Cover table ini Penutup Penutup table ya Semua Karena apa Fungsi cover table ini Ketika kita tidak menggunakan Kita tutup Memakai cover Itu agar tidak berdebu ya Agar tidak berdebu di lakennya Atau tidak Kotor Istilahnya ya Jadi menjaga Keawetan Alat-alat Biliar dong pastinya ya Jadi Untuk super people ya Yang tadi komponen-komponen Biliar yang saya sudah jelaskan Jangan lupa ya Lengkapi kalau pengen Punya alat Biliar Oke Saya Radit Bezah Langsung saja Kami tutup di konten ini Jangan lupa Subscribe Like Share And Comment Kalau ada yang Ganjal ya Di konten ini Jangan lupa Comment Oke Untuk Berkembang Channel kami Jangan lupa Notifikasinya ya Tombol lonceng Centreng ya Oke Langsung saja Saya pamit Radit Bezah Super Lead Official Jangan lupa Sub indo by broth3rmax